Heli Water Bombing dikerahkan untuk memadamkan api yang membakar puluhan kapal di Pelabuhan Jongor, Tegal, Jawa Tengah. Selengkapnya dalam kilas peristiwa. Upaya pemadaman puluhan kapal yang terbakar di Pelabuhan Jongor, Tegal, Sari mendapat bantuan dari BNPB Pusat. Satu unit Heli Water Bombing didatangkan langsung dari Riau untuk menyiapkan api ke titik api yang masih berkobar. Hingga Kamis malam, satu titik api masih menyala di antara puing-puing bangkai kapal yang hangus terbakar. Dan Jumat pagi ini, petugas kembali menerjunkan Heli Water Bombing untuk melanjutkan upaya pemadaman. Kebakaran lahan melanda kaki gunung karem di Sumedang Selatan, Kamis siang. Karena lokasi kebakaran tidak terjangkau mobil pemadam kebakaran, petugas pun berupaya memadamkan api menggunakan ranting dan menyekat jalur api agar tidak meluas. Hingga Kamis malam masih menyala di sejumlah titik, belum diketahui total luas area lahan yang terbakar maupun penyebab kebakaran. Api bisa dipadamkan sekitar pukul 8 malam tadi. Gotong Royong, warga berupaya memadamkan api yang membakar lahan gambut kering di desa Sukarame, pemulutan Ogan Ilir. Warga panik karena api kian luas bahkan mulai mendekati permukiman. Api yang kembali muncul ini diduga berasal dari sisa pembakaran lahan yang belum sepenuhnya padam sejak Kamis malam. Petugas pemadam tidak kunjung datang, warga pun hingga kini masih melakukan pemadaman dengan alat seadanya.